Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey friends, I'll come back to my channel Oke semuanya, jadi kali ini aku mau Shopee haul tote bag under 30.000 rupiah doang Super murah banget guys Dan beberapa tote bag yang udah aku beli ini lebih ke Korean style Karena banyak tulisan Korea-Korea gitu Jadi lucu-lucu banget So, sekarang aku bakal langsung unboxing aja Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Aku pastikan kalian harus nonton sampe akhir oke Biar gak ketinggalan info dan lain sebagainya Dan jangan lupa dulu buat di like, comment, dan subscribe Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain mini giveaway Sekarang juga aku lagi ngadain mini giveaway nih Buat kalian yang belum ikutan Ini masih ada kesempatan sampe tanggal 27 Februari ini buat ikutan Dan kalian tinggal aja langsung ngeliat rulesnya di video ini Tadaaa, yaps, nah kalian tinggal tonton aja Jadi ya rulesnya ngikutin mini giveawaynya di video itu Oke, jangan lupa pokoknya buat di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Oke, jadi ini udah ada 4 tote bag Aku bakal buka yang ini dulu Kalian bisa lihat dulu gambarnya Yaps, jadi aku belanja di 3 toko berbeda Untuk yang ini aku beli di 1 toko Namanya itu apa ya Namanya itu Cikoisme Cikoisme Cikoisemis Tuh Apa sih namanya Cikoisme 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 Kenapa susah banget Ini dia pokoknya Cikoisme 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 Gini lah pokoknya disini Udah kira Pokoknya disini Dan kalian misalnya dulu gambarnya Yaps, jadi ini gambarnya tote bagnya Aku beli warna putih Tadaaa Ini tuh kayak Dino gitu guys Lucu banget tau gak cuy Tuh Lucu banget kan Tadaaa Lucu banget Dino Dia tuh Ada apa Ada tulisan korestal ya gitu Terus disini juga ada gambar Dino nya Dia sablonnya bagus Tebel gitu loh guys Dan agak lengket Biasanya ada beberapa sablon yang lengket Jadi ketika dia kayak gini Dia akan mudah mengelupas gitu Tapi ini gak Lucu banget kan Super simple banget Terus Ini gak ada furringnya guys Soalnya harganya murah banget Cuman 14 ribuan doang Maklum lah ya kalo gak ada furringnya Menurut aku udah kayak gini aja Udah kayak bagus banget loh Tuh Kece banget kan Tuh Lucu Super gemes banget Ini bahannya kanvas 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 Tebel gitu So ya kan Sumpah bagus banget Terus dia juga Talinya sama panjang ya Biasanya ada tote bag yang Talinya gak sama panjang ya Jadi kayak gak enak banget Saat dipakai Tapi kalo ini dia Panjangnya sama gini So aku langsung bakal try on aja Gimana kalo misalkan udah dipake Oke Oke selanjutnya aku beli di toko stok 123 Kalian bisa lihat dulu gambarnya Yap jadi ini lucu banget gitu ada warna putihnya Tapi aku beli warna hitam Tadah Ya lucu banget ga sih dia tuh ini lagi makan emi Cuman yang ke foto cuman garpunya doang Eminya tuh udah masuk ke mulutnya gitu ga ceritanya Yah jadi ini juga ada tulisan Gatau ini tulisan korea atau apa sih? Aku gatau deh pokoknya lucu banget gitu loh Dan ini kanvasnya bagus banget menurut aku Dan dia dapet tali panjang gitu Jadi ini bisa jadiin top bag dan jadiin sling bag gitu Dan di dalamnya dia ada furing nempelnya gitu loh guys tuh kan glossy Tuh kalo ini berarti dia anti air kalo kena air ga kebasahan gitu Terus di dalamnya ada kantung kecilnya Lumayan bisa buat naruh recehan gitu Dan di depannya juga ini ada kantung kecilnya gitu Tuh kantung kecilnya juga dia ada furing nempelnya gitu guys Jadi bener-bener anti air Lucu banget ya padahal harganya murah banget Cuman Rp 22.999 doang Udah dapet tote bag so cute ini Ini saya suka banget buat ngampus buat pergi-pergian tuh lucu banget gitu Tuh Korea style banget kan Simple gini gitu So ini juga ada warna putihnya Dan aku langsung bakal try on aja Selamat menikmati Okay next masih di toko yang sama Stock123 Dan kalian lihat dulu gambarnya Jadi yang ini tuh lebih bagus sih Soalnya harganya juga lebih mahal dikit Gak mahal murah sih guys Masih murah soalnya harganya Dan ini aku pilih yang gambarnya orang lagi main Bukan main lagi makan permen karet digelumbungin gini Cantik banget kan Ini warnanya bukan putih Tapi lebih ke broken white gitu Terus di depannya masih ada kantong kayak gini Dan dia ada fluring nempel gitu Jadi anti air Tuh lucu banget kan Korean style banget tau gak sih gini tuh Terus talinya Dia tuh lebih bagus talinya guys Tuh Di dalamnya juga dia ada fluring nempel gini Anti air gitu Dan ada kantong kecil Tuh Ya ada kantong kecil yang lumayan buat menaruh itu murecehan gitu Terus ini bisa dijadiin tote bag ini Dan bisa jadiin sling bag Karena ada tali panjangnya Talingnya juga bagus gini Cucok banget ya pokoknya Tuh Cucok banget Ini harganya murah banget Cuma Rp29.900 doang Rp29.900 doang Murah kan Tuh Gini Ini juga bagus bahannya gitu Anti air juga Karena ada fluring nempel gitu So aku langsung gak klik Oke yang terakhir ini bonus gitu Karena kemaren aku pas beli Sofi challenge 150k Aku juga beli barang disitu Terus ada septic jadi aku beli satu lagi Jadi aku beli di sepatu import 0709 Kalian bisa lihat dulu gambarnya Ini Jadi dia tuh kayak seres gitu sih guys Dan ini Aku ambil warna kuning Soalnya kuningnya tuh lucu banget Tuh kan Dia talinya juga sama panjangnya Dan panjang banget gitu loh Lucu kan Tuh Terus dia pakenya perkat Tuh Lucu banget Tapi sayang di dalamnya tuh gak ada fluringnya Ih ada fluringnya gak sih Oh dia ada fluring nempel gitu guys Jadi anti air Oh my god Seriusan Ini anti air loh guys Padahal harganya murah banget Cuma Rp99.999 doang Wow Sangat murah sekali Ya kan Tapi untuk kualitas canvasnya Ini bener-bener kaku gitu Soalnya dengan harga yang murah ya Kita gak boleh ngelujak pengen yang serba Serba bagus gitu Tolong tau diri gitu ya Tapi ini bagus banget sih menurut aku Dengan harga segitu Kita bisa dapet tote bag selucu ini Yang bisa kita pake ngapus Pake Apalagi tuh Kemal juga pantes-pantes aja sih Gitu guys So aku langsung bakal try on So So selamat menikmati oke segitu aja buat video kali ini semoga kalian suka rekomendasi tote bag under 30 ribu dari aku yang lebih ke korean style gitu dengan harga yang murah kalian bisa dapat tote bag yang lucu-lucu kayak tadi gitu aku bakal taruh semua link barang yang aku beli sekarang di description box jadi kalian wajib buat cek description box oke dan aku ucapin makasih banget nih buat kalian udah nonton jangan lupa buat di like, comment, subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya so jangan lupa watching and see you next my video dan jangan lupa buat bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati